Baiklah, kita akan melanjutkan acara simposium yang akan dipandu oleh moderator, juga sekaligus menyampaikan materi tentang etik, yaitu Ketua IDAI Cabang Papua Barat, Dr. Widiarso, spesialis anak. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV Dr. Ryo. Mohon panitia di-share. Dr. Ryo Widiarso, spesialis anak. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dan dokter spesialis anak dari Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta. Pernah bertugas sebagai Dr. Puskesmas dan Dinkes Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kemudian pernah di Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Baktitimah Tanjung Balai Karimun. Dan terakhir, beliau sebagai dokter spesialis anak selama kurang lebih 20 tahun di RSUD Manokwari. Saat ini beliau juga Ketua Komda Kiti Papua Barat, Ketua MKEK Cabang Manokwari, anggota IDAI Cabang Sulsel dan Papua. Dan saat ini terakhir, 2022, beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Papua Barat. Baiklah, untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator Dr. Ryo Widiarso, spesialis anak, untuk memandu. Silakan, dok. Terima kasih, Dr. Pusudianti. Selamat pagi. Sama guru besar, senior, dan sejauh sekalian. Kami akan memandu acara Senggo-Senggo ini akan memasukkan dua materi. Untuk awalnya akan kami sampaikan materi mengenai etik. Sesuai dengan manjuran dari IDI dan IDAI, pada setiap akas minat atau sebuah Senggo-Senggo perlu dikandungan masalah etikanya. Dan berikut adalah penyelan etika kedokteran yang pada saat ini kami mengefokus pada keselamatan pasien. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk menjegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asismen risiko. Identifikasi dan pengelolaan faktor risiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan tidak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk memiliki timbulnya risiko. Aspek kode etik dan keselamatan pasien. Tentang keselamatan pasien terdapat beberapa pasal dalam kode etik kedokteran Indonesia yang mengaturnya yaitu pasal 12 tentang pelayanan logistik, pasal 14 tentang konsul dan rujukan, pasal 15 tentang kesempatan berinteraksi, pasal 16 tentang merahasiakan penang pasien, dan pasal 17 tentang pertolongan darurat. Tujuan penerapan sistem keselamatan pasien di rumah sakit antara lain adalah untuk terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tak diharapkan. Yang empat, terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan KTB atau kejadian tak diharapkan. Dalam profesi kedokteran, komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang dikuasai karena menurutkan kebiasaan penyelesaian masalah kesehatan pasien. Di sini ada dua hal, jadi komunikasi efektif, pasien memahami tata laksana dan dapat penyakit dan mau bekerjasama. Pasien merasa tenang dan aman karena yakin semua untuk kebiasaan pasien. Ini akan sangat berpengaruh pada proses penyembuhan. Apabila komunikasi tidak efektif atau timbul miskomunikasi, bisa terjadi kesalahan diagnosis dan tata laksana setelah keterlambatan. Sehingga kualitas pelayanan turun, efek negatif pada pasien, biaya menjadi mahal. Jadi keselamatan pasien menjadi terabaikan dan ini juga menanggarko DG. Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk menikmati komunikasi yang efektif antara para pemberi layanan. Komunikasi yang dilakukan secara efektif, akurat, tepat waktu, lengkap, jelas, dan yang mudah dipahami oleh pasien akan mengurangi kesalahan yang dapat meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi yang mudah menimbulkan kesalahan persepsi kebanyakan terjadi pada saat pemerintah diberikan secara selisan atau melalui telepon. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan. Yang lain adalah pelaporan kembali hasil pemerintahan kritis. Mendidik pasien dan keluarga. Dokter harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab dan asuhan kesehatan pasien. Yang pertama, memberikan informasi yang tepat, benar, jelas, lengkap, dan jujur. Yang kedua, mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. Yang keempat, memahami dan menerima konsekuensi pelayanan kesehatan. Yang kelima, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit. Yang keenam, memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa. Dan yang terakhir, keluarga juga harus memenuhi kewajiban finansial yang telah disepakati. Saya kira itu saja, materi etika yang saat ini. Kemudian akan kami lanjutkan dengan paparan materi tentang IDAI Papua Barat. Jadi tentang IDAI Papua Barat. Silahkan. Pelantikan pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Papua Barat dilakukan pada tanggal 20 Januari 2022. Bertempat di Aula Hotel Aston Jayapura, para pengurus IDAI Cabang Papua Barat dilantik oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Piprim Basarah Yanwarso, spesialis anak, konsultan. IDAI Cabang Papua Barat dibentuk untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan anak di Papua Barat. Saat ini, IDAI Cabang Papua Barat beranggotakan 21 dokter spesialis anak yang membaktikan dirinya di setiap kabupaten dan kota di Papua Barat. Papua Barat menjadi daerah yang memiliki anugrah akan keindahan alam yang memukau. Terdapat banyak tempat indah yang hanya kita temukan di Papua Barat dan tidak akan bisa kita temukan di tempat lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian penyampaian kami dari Papa Barat, sekelas tentang Papa Barat. Semoga kita semua bisa bertemu di Papa Barat dalam kegiatan ini yang bisa bertatap muka dalam kegiatan ini di Papa Barat, khususnya di Kota Sorong.